Pemirsa Presiden Joko Widodo mengunjungi RSUD Sibuhuan dan juga Desa Buluk Desa Hutambalong, Huta Lombang untuk memberikan bantuan sembako, tepatnya di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Ya, kedatangan Presiden Joko Widodo dan juga rombongan di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara disambut ramainya antusias warga. Saat membagian bantuan dari Presiden sempat mengakibatkan terjadinya kericuhan. Kericuhan terjadi saat warga memaksa mengambil bantuan sembako dari Presiden yang dijaga oleh pihak kepolisian. Aksi saling dorong antar warga dan aparat kepolisian pun tidak bisa dihindari saat warga memaksa mengambil bantuan sembako dari Presiden di halaman RSUD Sibuhuan. Dalam kunjungan kerjanya, Presiden didampingi oleh Menteri PUPR, Menteri Kesehatan dan PJ, Gubernur Sumatera Utara, meninjau Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan di RSUD Sibuhuan, di mana Jokowi melihat jumlah fasilitas di Rumah Sakit Umum Daerah tersebut. Saya ingin memastikan pelayanan rumah sakit di sini baik dan saya lihat tadi di pendataran BPJS semuanya berjalan cepat. Saya tidak senang karena di Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan di Kabupaten Padang Lawas ini dokter spesialisnya sudah ada 17, padahal kan standarnya 7. dan alat-alat kita melihat juga sudah banyak, tetapi yang kurang CT scan, mamografi, temoterapi, dan gedungnya, ruangannya yang masih kurang. Ini akan kita perbaiki, kita bangun, kita intervensi. Saya kira, bagus saja. Ada bakal tambahan dokter spesialis, Pak? Meskipun sudah cukup banyak, Pak, misalnya beda sarap, misalnya, Pak. Ya, untuk jantung sama stroke mungkin yang keperluan, kata Tidati Pak, Menteri Kesehatan, ya. Pak, akan kemana lagi, Pak, hari ini, Pak? Karena Padang Lawas ini baru pertama datang, mau keliling kemana lagi, Pak? Bisa aku ngecek gini.